Selamat datang di Arsipedia ID. Memiliki berbagai macam ikan dalam satu wadah memang sangat menyenangkan. Terlebih, jika kita bisa menempatkannya dalam akwarium yang cukup luas dan dekorasi yang indah. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 13 jenis ikan hias air tawar berwarna yang bisa disatukan dalam satu akwarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan diskus. Memiliki beragam kekayaan ikan dalam satu tangki memang sangat menyenangkan. Apalagi jika ikan tersebut memiliki julukan dan nilai jual yang tinggi. Berbicara julukan tak lengkap rasanya jika tidak membahas si raja air tawar atau yang sering juga kita sebut ikan diskus. Ikan diskus memiliki nama latin simpisodon, yang merupakan salah satu ikan yang hidup di air tawar dan berasal dari sungai Amazon. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar yang masih bertahan dengan sebutan raja ikan hias air tawar. Ikan diskus pertama kali dijelaskan oleh Dr. Johan Jacob Heckel Diskus pada tahun 1840. Beliau menjelaskan tentang temuannya dari spesies simpisodon, yang berarti memiliki gigi di tengah-tengah rahang. Ikan ini memerlukan akuarium dengan ukuran yang cukup besar dan air bersih yang stabil. Suhu akuarium ideal untuk ikan diskus adalah 28 derajat sampai 31 derajat Celcius, dengan pH sekitar 6,5 dan pertahankan pada kondisi tersebut. Diskus merupakan nama yang diambil dengan melihat bentuknya yang pipih, seperti dis dalam bahasa Inggris atau piringan lagu. Ikan diskus memiliki bentuk cakram yang ramping dan pipih dengan ukuran tubuh 20 hingga 25 cm bergantung pada jenisnya. Dari sisi fisik, diskus memiliki tampilan yang sangat cantik dengan berbagai jenis sorak warna. Ikan ini terlihat anggun dan bentuk tubuh yang tak biasa, dan juga ikan diskus tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif. For your information, diskus termasuk ke dalam ikan hias yang berumur panjang. Yang patut dicontoh dari diskus adalah tentang kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya, bahkan ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. Makanan utama dari ikan diskus adalah cacing beku, udang, sayuran, dan multivitamin. Berikan makanan secukupnya dan jangan ada sisa, karena sisa makanan bisa menjadi amoniak atau racun yang menyebabkan penyakit. Kedua, ikan gapi. Si kecil yang tenang ini memang menjadi pilihan wajib bagi semua ragam tangki yang bertipe penuh atau ramai. Ikan gapi atau yang bernama Ilmiah Poesilia reticulata ini masuk ke dalam keluarga Poesilidae yang berukuran kecil. Dari runtutan sejarahnya menjelaskan bahwa gapi ditemukan pada tahun 1866 di Trinidad. Ditemukan oleh Robert Jornik Mergapi yang kemudian diambil nama belakangnya sebagai nama untuk ikan dari keluarga Poesilidae ini. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu. Hal itu karena setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan, ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Ikan gapi terkenal dengan perawatan yang mudah, indah, dan penuh warna. Ikan gapi bisa dipelihara dalam jumlah sedikit, sedang, atau satu akuarium dengan penuh gapi. Jika di dalam akuarium, ikan ini memberikan nuansa warna-warna yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang, dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Walau ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun sebenarnya ikan gapi tergolong ikan yang aktif, sehingga kita sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Nilai plus dari gapi adalah ikan ini sangat produktif, namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Ketiga, ikan cupang Ikan cupang sering dikenal sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerat. Sehingga tak heran, banyak orang terutama anak kecil yang sering menjadikan ikan cupang sebagai ikan aduan sampai ikan hias peliharaan di dalam rumah. Jika kamu bertanya apa penyebab ikan cupang berkarakter agresif, jawabannya adalah ikan cupang bersifat agresif karena merasa terancam dan ada ikan lain yang masuk ke wilayahnya. Oleh sebab itu, bisa dikatakan cupang agresif untuk mempertahankan teritorinya. Namun ikan cupang betina umumnya mampu disatukan dengan ikan lain dengan ukuran yang lebih besar. Ikan cupang memiliki nama ilmiah beta splendens yang masuk ke dalam ordo persiformes, family ospronomidae, dan tergolong subfamily makropodusinae. Ikan cupang adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Awalnya, ikan ini merupakan ikan liar yang dijumpai di sungai, rawa, dan juga sawah. Para penduduk Thailand kemudian menangkap ikan-ikan ini dan dijadikan sebagai ikan petarung. Pada tahun 1890-an, ikan cupang mulai diperkenalkan ke daerah Eropa dan Amerika. Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada rentang tahun 1960-an. Barulah, tahun 1970-an, ikan ini kemudian mulai diperkenalkan sebagai jenis ikan hias dan ikan aduan yang diperjual belikan. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis. Di antaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam tiga golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Banyak yang menyukai ikan cupang jenis hias karena keindahan ekornya, sedangkan bagi pecinta adrenalin lebih menyukai cupang jenis aduan. Fakta bahwa ikan cupang dapat hidup di air dengan kadar oksigen minim, membuat ikan ini bisa diletakkan di dalam toples saja. Keempat, ikan molly. Ikan molly dan ikan gapi sering menghiasi akuarium rumahan dengan pola penuh atau dengan tipe ikan yang beragam. Ikan satu ini memiliki julukan ikan balon, karena kebanyakan ikan molly memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar, namun berpenampilan imut dan mengemaskan kalau dilihat mata. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan molly adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Untuk ukuran, biasanya ikan molly memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Melihat dari fisiknya, bagian mulut merupakan hal yang menarik dari ikan molly, karena ikan ini memiliki bentuk mulut yang segitiga. Pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva. Karena bentuk inilah, molly berbeda dari ikan lainnya. Molly merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, molly bisa tinggal pada suhu 25-28 derajat Celcius dengan pH 8. Dari segi penampilan, ekor molly terkesan tebal dan kuat saat menyambung ke tubuh molly, dan juga posisinya searah dengan bentuk badan. Uniknya, ekor ini mampu mengembang setengah lingkaran hingga mirip dengan kipas. Ikan yang tergolong omnivore ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak. Hal ini berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak molly dan juga sebagai pakan alami molly. Mollie memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun yang perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan kematian. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan molly, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa jenis ikan hias kecil lainnya. Kelima, Ikan Koridoras Selain ikan yang kecil, ikan satu ini berbeda secara fisik ketimbang ikan sebelumnya. Mereka memiliki ciri khas yang tidak dimiliki ikan hias lainnya. Ikan berkumi satu ini masuk ke dalam jenis lele air tawar dari family Kaliktidae dan Sufamili Koridoradinae. Habitat asli ikan koridoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga jernih. Spesies koridoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik dari Trinidad hingga Drenacerio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Ikan ini tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi ataupun beristirahat. Ikan koridoras ini aktif di siang sampai sore hari. Di alam liar, ikan koridoras merupakan ikan omnivore. Mereka memakan larva serangga, cacing, dan tanaman. Sedangkan untuk jenis makanan dasar yang selalu mereka lahap di akuarium yaitu pelet, serpihan ikan, ataupun yang ada di bawah. Bisa dibilang, ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di akuarium. Merawat ikan ini juga sangat mudah. Namun, ikan koridoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang sangat tinggi. Pertahankan nilai pH air akuarium sedikit di bawah 7. Gunakan kerikil halus atau pasir dengan kedalaman 2 inci. Karena ikan ini merupakan ikan yang hidupnya berada di dasar akuarium. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit yang mungkin timbul pada ikan ini seperti white spot dan infeksi bakteri. Untuk pengobatan ikan ini cukup dengan pemberian tetrasiklin dengan dosis yang sesuai. 6. Ikan koi Koi menyandang nama latin Cyprinus carpio dari family ikan emas atau Cyprinidae dan tergolong ikan yang jinak. Saking jinaknya, koi dapat diberi makan secara langsung dari tangan kita sendiri. Banyak alasan untuk memelihara ikan ini, tapi yang pasti penghobi ikan hias menyukai ikan koi karena mempunyai bentuk, pola, dan warna cerah yang sangat unik. Cyprinus carpio yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Buat kamu yang bingung untuk perihal membedakan ikan emas yang satu ini, Arsipedia punya info khusus buat kamu. Ikan yang hidupnya di air tawar, jinak, dan banyak peminatnya ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tanco, shiroutsuri, matsuba, kiutsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku, taishosanke, dan kohaku. Taukah kamu dari mana koi berasal? Jika kamu menjawab asal koi dari Jepang, maka jawabanmu tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya, ikan koi berasal dari kawasan Persia yang dibawa ke Jepang melalui Tiongkok dan Korea. Percaya tidak percaya, bagi beberapa orang, koi dianggap sebagai ikan yang membawa hoki atau keberuntungan. Sehingga tak heran jika kamu sering sekali menemui ikan ini di berbagai tempat. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini biasa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 sampai 30 derajat Celcius. Jika ingin memeliharanya, sebaiknya mengetahui bahwa koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Persiapkan kolam yang luas agar memudahkan pergerakan koi serta filter dan tanaman air demi kenyamanan ikan ini. Urusan makanan, pelet merupakan santapan utama dari ikan ini. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk bisa diberikan sebagai pakan koi. Ikan maskoki merupakan ikan murah yang sering menghiasi akuarium rumah dan dapat juga disatukan dengan ikan yang lainnya. Selain itu, ikan ini juga seringkali menghiasi beberapa lukisan di dalam rumah. Sehingga tak heran jika masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan ikan yang satu ini. Ikan maskoki memiliki nama ilmiah Caracius auratus, termasuk ikan air tawar dari familia Siprinae dae dan Ordo Siprinae formes. Caracius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan, ikan ini bisa mencapai umur 20 sampai 30 tahun. Ikan ini memiliki karakteristik perut buncit dan warna yang cerah dan cantik yang membuat banyak orang menyukainya. Bentuk kepala ikan yang satu ini juga menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga kebagian pipi. Selain itu, ikan maskoki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Usahakan memberi makan 1 sampai 2 kali per minggu dengan kombinasi makanan yang berbeda. Memperhatikan jumlah volume dan ukuran ikan sangat penting bagi perawatan ikan maskoki. Karena jika ruang gerak terlalu sempit, maka air akan mudah keruh dan membuat ikan stres hingga mudah mati. Sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan maskoki. Minimal setiap minggu dilakukan penggantian air hingga 25 persen. Sehingga ikan maskoki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Kedelapan, Angel Fish Angel Fish tergolong ikan penghuni aquascape yang terkenal akan keindahan dan tingkah polahnya. Ikan ini menarik karena corak warna yang indah, bentuk tubuh menyerupai anak panah, dan gerakannya begitu tenang. Membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Secara karakter, perangai ikan Angel Fish ini semi-agresif. Fakta lain menyebutkan, Angel Fish adalah ikan monogami yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Angel Fish merupakan ikan yang berasal dari keluarga Siklit. Ikan ini menyandang nama ilmiah Teropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan Angel Fish atau Man Fish. Ikan ini memiliki habitat alami berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guyana Silt di kawasan tropis Amerika Selatan. Ikan ini membutuhkan suhu air di kisaran suhu 24-27 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Sebagai karnivor, ikan main fish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Sedangkan main fish peliharaan boleh diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifex, cacing kaca, dan udang air asin. 9. Ikan Pleko Salah satu pilihan ikan untuk pembersih akuarium jatuh kepada ikan sapu-sapu atau yang lebih peken disebut dengan Pleko. Ikan sapu-sapu atau lele Plekostomus atau disingkat dengan Pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk dalam family lorikaridae. Lebih tepatnya, anggota keluarga hipostomus Plekostomus. Ikan ini dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya serta memiliki umur 10-15 tahun. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah sirip ekornya. Sirip ekor Pleko berbentuk bulan dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Taukah kamu, ikan sapu-sapu ternyata memiliki dua organ pernafasan. Pertama, mereka menggunakan inksang sebagai alat pernafasan di air yang bersih dan jernih. Sedangkan yang kedua, mereka memiliki labirin yang berfungsi saat berada di dalam lumpur maupun air yang keruh. Pleko cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri ke kaca atau batu di dalam akwarium. Mereka gemar sekali memakan beberapa ganggang. Walau begitu, makanan mereka tidak boleh terdiri dari ganggang saja. 10. Ikan Botia Salah satu jenis lorch paling digemari untuk bisa digabungkan dalam satu wadah adalah ikan botia. Ukurannya yang kecil, warnanya yang beragam, dan karakternya yang senang bernaung pada tumbuhan air menjadi daya magis tersendiri bagi para kolektor ikan. Ukuran dari ikan botia diakini mampu melebihi 400 mm dengan rata-rata ikan botia dewasa antara 200-305 mm di habitat alaminya. Ikan botia sebenarnya suka berteman, membentuk kawanan sosial yang kompleks dan harus dipelihara dalam kelompok minimal 5 atau 6 spesimen. Ikan botia termasuk ke dalam golongan karnivor dan gemar juga memakan tanaman. Cacing darah, udang air asin, dan juga cacing tubifex dapat menjadi opsi tambahan selain pelet yang diberikan. Karena ukurannya yang kecil, akwarium ukuran sedang dapat digunakan sebagai tempatnya hidup. Ikan lohan harus diakui merupakan ikan hias populer di kalangan pecinta ikan warna-warni dengan genre yang besar. Amphilopus trimaculatus atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ikan flowerhorn merupakan ikan yang berasal dari Taiwan lalu dikembangbiakan oleh orang Malaysia pada tahun 1993. Pesies ini biasanya ditemukan di perairan tropis yang hangat dan relatif keras. Ciri utama dari ikan lohan adalah warna sisik dan benjolan yang khas di bagian kepalanya yang sering disebut dengan jenong. Selain itu, bentuk tubuh lohan sedikit pipih dan sirip punggung serta sirip dubur membentang sampai ke pangkal ekor. Karena tubuhnya yang besar, ikan ini terlihat agak lambat dan tenang saat di dalam akuarium. Suhu yang disarankan untuk lohan berkisar 25-30 derajat Celcius dengan tingkat keasaman air 6,5-7,8. Berbeda dengan ikan hias yang lainnya, lohan tidak membutuhkan banyak dekorasi untuk habitatnya. Jadi tak heran, secara perawatan ikan ini tergolong cukup mudah. Flowerhorn termasuk ke dalam ikan omnivore dan punya selera makan yang besar. Beri mereka pakan seperti udang, cacing darah, jangkri kering, belalang kering, atau file ikan kecil. 12. Neon Tetra Neon Tetra yang juga memiliki nama latin Paraisirodon Inesi merupakan komoditi utama penghobi aquascape di Indonesia yang juga sering disatukan dengan jenis ikan lain. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, Neon Tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Ikan Neon Tetra adalah omnivore atau pemakan segalanya. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Umur ikan Neon Tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akwarium. Setidaknya, rajinlah untuk mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air. Selain penggantian air, bersihkan juga kaca akwarium dari kerak yang membandel. Sangat direkomendasikan untuk memelihara ikan Neon Tetra setidaknya dalam jumlah 10 ekor atau lebih untuk menampilkan warna terang di dalam kegelapan. 13. Ikan Pleti Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini, lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terlebih, bagi penghobi aquascape, Pleti tergolong sebagai pilihan utama. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup sekitar 5 tahun di alam liar. Penghuni akuarium kecil yang sangat direkomendasikan ini terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Menyandang nama latin Sipoporus maculates, Pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Ikan Pleti liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan Pleti dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Suhu ideal memelihara ikan ini berkisar antara 22-26 derajat celcius, sementara pH-nya antara 7-8,3. Beberapa jenis ikan tersebut dapat disatukan karena karakter, keindahan corak warna, dan keunikannya masing-masing. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini, dan jenis apa yang ingin kamu pelihara, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye!